Donald menatap Leon dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti ini, Leon benar-benar akan mengatakan kata-kata yang keterlaluan seperti tadi. Dokter yang merawat Frederick Wood selama ini, yaitu Dr. Zhang, adalah dekan rumah sakit utama Eastcliff. Dia diterima di Sekolah Kedokteran No. 1 di negara Cina pada usia 18 tahun. Kemudian, dia pergi ke luar negeri untuk belajar dan memperoleh dua gelar dokter. Setelah lulus, dia masuk jajaran tenaga medis utama dalam rumah sakit. Dia memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman klinis. Tak terhitung sudah berapa banyak orang telah diselamatkan olehnya. Bahkan banyak pemimpin politik yang memintanya untuk menjadi dokter pribadi mereka. Dengan statusnya di dunia medis, tidak berlebihan jika dikatakan kalau dia adalah dokter terhebat di seluruh wilayah Barat Daya. Menurut Donald, jika dokter sehebat itu saja tidak bisa berbuat apa-apa atas penyakit ayahnya, maka tidak akan ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyembuhkan ayahnya. Tetapi sekarang, bocah konyol ini benar-benar mengatakan kalau dokter Zhang tidak akan dapat menyembuhkan ayahnya, dan hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Jika bukan karena penyakit kritis ayahnya dan untuk menghormati dekan Zhang yang masih berjuang menyelamatkan ayahnya di dalam, Donald benar-benar ingin menampar keponokannya yang berbicara tidak masuk akal ini. Donald, sebagai yang tertua, hanya bisa menahan geram, Sementara para sepupu Leon sudah ramai mencemooh Leon. Konyol, apa kau berharap kami percaya kalau kau adalah tabib yang bisa menyembuhkan kakek? Kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit saja untuk menyembuhkan para pasien yang ada di sana? Itu benar. Anak yang hilang ini sangat berani mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan kakek. Bahkan dokter sehebat dan sekelas dokter Zhang saja tidak bisa menjaminnya. Tapi dia benar-benar sesumbar mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan kakek. Tapi Leon sama sekali tidak menghiraukan orang-orang yang seperti anjing menggonggong ini. Dia hanya berkata kepada Donald yang masih berdiri di depannya. Paman, kakek dalam bahaya sekarang. Tetapi Paman malah menghalangiku untuk menyembuhkan kakek. Apakah itu karena Paman tidak ingin melihat kakek bangun? Hei, Donald membentak dengan amarah. Dalam sekejap, orang-orang yang masih ribut mengejek Leon semuanya tersentak kaget. Bocah konyol ini keberaniannya benar-benar tidak biasa. Beraninya dia mengatakan kata-kata kejam seperti itu. Donald Wood adalah pewaris pertama dan calon pemimpin keluarga Wood. Saat ini, Frederick Wood sebagai tetua keluarga Wood sedang sakit kritis. Begitu Frederick meninggal, Donald tentu saja akan mewarisi keluarga Wood. Dan Leon, seorang junior di keluarga Wood, berani mengatakan kalau Donald tidak ingin ayahnya bangun. Donald sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memang ingin menjadi kepala keluarga Wood. Tapi itu tidak berarti kalau dia ingin ayahnya mati. Status keluarga Wood hari ini, hampir seluruhnya didukung oleh prestise Frederick Wood. Banyak pejabat tinggi dan bangsawan bersikap sopan kepada keluarga Wood karena menghormati lelaki tua itu. Begitu Frederick meninggal, maka seluruh keluarga Wood akan sangat terpengaruh dan bahkan mungkin akan menurun mulai sejak saat itu. Jadi tentu saja dia tidak ingin ayahnya mati. Tapi anak ini benar-benar mengatakan kata-kata kejam seperti itu di depan umum. Saudaraku, cepat masuk. Ayah sedang kritis. Tepat ketika Donald tidak bisa menahan diri dan akan memarahi Leon. Suara beram terdengar dari dalam. Wajah Donald langsung berubah. Dia buru-buru berbalik dan berjalan masuk. Ekspresi Leon juga berubah dan dia bergegas masuk. Kemudian dia melihat kakeknya berbaring di tempat tidur dengan dikelilingi oleh peralatan medis dan banyak selang tertancap di tubuhnya. Melihat Donald masuk, Dr. Zhang menghampirinya dan berkata dengan penyesalan, Tuan Donald, aku benar-benar minta maaf. Tanda-tanda vital Tuan Wood sangat lemah dan detak jantungnya terlalu rendah. Aku khawatir, dia tidak akan bisa bertahan sampai malam ini. Wajah Donald pucat pasi. Ayahnya mungkin tidak akan bisa bertahan sampai malam ini. Apakah ayahnya benar-benar akan meninggalkan mereka sesaat lagi? Dr. Zhang, tidak bisakah kau berusaha lebih keras lagi untuk menyelamatkannya dengan keterampilan medismu itu? Donald meraih lengan Dr. Zhang dan bertanya dengan putus asa. Maafkan aku, Dr. Zhang tidak berani menatap mata putus asa dan sedih Leo Donald. Sebenarnya, dia dan Donald adalah teman baik. Jadi selama ini, dia sudah berusaha merawat Frederick dengan sebaik mungkin. Tapi bagaimanapun, Frederick sudah tua, vitalitasnya menurun dan dia juga menderita fibroid otak. Dr. Zhang sudah berusaha mencoba yang terbaik. Namun peluang Frederick Wood untuk selamat hampir bisa dikatakan nol. Donald mengendurkan cengkraman tangannya dan tatapan matanya terlihat kosong. Benarkah ayahnya yang telah mendukung keluarga Wood selama bertahun-tahun akan pergi? Robert dan yang lainnya juga bergegas masuk. Mereka semua mengerti betapa pentingnya keberadaan kakek mereka bagi keluarga Wood. Tepat ketika semua orang merasa putus asa, mereka mendengar suara yang sumbang yang berkata, Dasar dokter Dukun, bagaimana bisa seorang dokter Dukun membuat kakekku sangat menderita? Leon berbicara sambil berjalan menghampiri tempat tidur kakeknya. Dia hendak melepaskan selang-selang yang ada di tubuh kakeknya. Berhenti! teriak dokter Zhang panik sambil berlari ke arah Leon. Dia tidak peduli dengan ocehan Leon yang memanggilnya sebagai dokter Dukun. Saat ini, fokus utamanya ada pada selang-selang yang akan dilepaskan oleh Leon. Selang itu adalah selang nutrisi yang membuat Frederick bisa tetap hidup sampai sekarang. Jika selang itu dicabut, Frederick pasti akan langsung mati. Hentikan dia! Perintah Leon pada Gordon. Mata Leon menyemburkan api amarah saat dia melihat tubuh kurus kakeknya yang tertusuk dengan banyak jarum. Situasinya saat ini kritis. Jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan sekelompok orang ini. Gordon sama sekali tidak peduli dengan identitas pihak lain. Dia segera mendorong dokter Zhang keluar hingga dokter Zhang hampir jatuh ke tanah. Dokter Zhang sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Siapa orang-orang ini? Kenapa dia berani mendorongku? Apakah dia sudah gila? Donald juga gemetar karena marah. Anak ini semakin kurang ajar. Beraninya dia melakukan hal-hal arogan seperti itu. Kalian semua, ikat kedua binatang buas ini untukku. Donald meraung. Dia tidak akan pernah membiarkan Leon melakukan omong kosong seperti itu. Segera, beberapa orang dari keluarga Wood bergegas menuju ke arah Gordon. Tetapi Gordon sama sekali tidak mempedulikan status tinggi dari para tuan muda ini. Setelah beberapa pukulan dan tendangan, semua orang yang bergegas menghampiri Gordon telah terjatuh ke lantai. Semua orang tercengang. Tidak ada yang akan mengira kalau Leon, anak nakal seperti itu, akan berani menyentuh keluarga Wood di kamar kakek mereka sendiri. Hanya dalam waktu singkat, Leon sudah mencabut semua selang di tubuh kakeknya. Lalu dia mengeluarkan kotak jarum dari tangannya dan mengeluarkan jarum perak dari dalamnya. Kemudian dia menusukkannya langsung ke dahi kakeknya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau akan membunuhnya! Seru dokter Zhang terkejut. Jarum perak yang begitu panjang menusuk langsung ke kepala Frederick. Aku sedang menyelamatkan nyawanya, jawab Leon tanpa menoleh sama sekali. Dia lalu mengeluarkan jarum perak lainnya dan menancapkannya ke pelipis kakeknya. Dokter Zhang menjadi semakin histeris. Tidak! Jangan lakukan itu! Donald dan Bram juga pucat. Mereka semua tahu temperamen Leon. Leon suka mengolok-olok mereka dan membuat keributan sejak dia masih kecil. Namun Frederick sangat menyayangi Leon sehingga tidak ada yang berani melawan Leon pada saat itu. Baru setelah Frederick mengirim Leon ke Bukit Auros untuk pelatihan, seluruh keluarga Wood merasa lega. Tetapi siapa yang bisa membayangkan kalau anak ini akan kembali menimbulkan keributan begitu dia pulang? Beraninya dia menusukkan jarum ke kepala kakeknya sendiri. Ini lebih dari omong kosong. Ini pembunuhan. Donald sangat ingin memukuli Leon. Tetapi melihat Gordon yang berdiri di samping Leon, dia menghentikan niatnya itu. Leon, kakekmu selalu sangat mencintaimu. Tapi kenapa kau tega melakukan hal ini padanya? Donald merasa sakit di hatinya ketika dia berpikir kalau ayahnya telah disiksa seperti ini sebelum meninggal. Leon menjawab dengan suara yang terdengar sangat dingin tetapi juga sangat tegas. Sudahku bilang kalau aku akan menyelamatkan nyawa kakekku. Menyelamatkan ayah, bahkan dokter sekelas dokter Zhang saja tidak bisa berbuat apa-apa pada ayah. Donald langsung mengutuk. Kurang ajar. Selama ini kakekmu sangat baik kepadamu. Tapi kau malah menyiksanya seperti ini. Apakah kau masih manusia? Itu benar. Dia benar-benar cucu yang tidak berbakti sama sekali. Paman, bocah ini tidak layak menjadi anggota keluarga Wood kita. Paman harus mengeluarkannya dari keluarga Wood. Setuju, bocah sampah yang tidak tahu sopan santun seperti dia harus dikeluarkan dari keluarga Wood. Anggota keluarga Wood yang lain juga mengutuk dengan marah. mereka tidak tahan lagi karena Leon masih saja melakukan hal yang keterlaluan di saat kritis seperti ini. Donald mendengus dingin. Dia tidak tahan lagi dengan omong kosong Leon. Jadi dia segera berkata, Pergi dan suruh Ye Biao membawa orang ke sini untuk meledakkan kepala kedua sampah ini. Karena Leon dikawal oleh Gordon yang memiliki kekuatan tinggi, para sepupu Leon tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Leon. Jadi Donald memutuskan untuk memanggil pengawal keluarga Wood. Seseorang langsung bergegas lari keluar. Tapi Leon tidak menghiraukannya. Dia terus mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke kepala kakeknya. Setelah beberapa saat, kepala kakeknya pun penuh dengan jarum perak. Yang lain sangat marah ketika mereka melihatnya. Tetapi mereka tidak berani maju sama sekali karena ada Gordon. Sementara itu Yurin memperhatikan kejadian ini dengan penuh kekhawatiran. Apakah Leon benar-benar akan berhasil menyelamatkan kakeknya? Sebenarnya Yurin agak sedikit meragukannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun orang seperti apa Leon itu. Tetapi pada saat ini dia harus percaya kalau Leon bisa menyembuhkan kakek mereka. Dalam waktu singkat, Ye Biao, kepala pengawal keluarga Wood, sudah bergegas masuk dengan sekelompok penjaga keamanan. Ye Biao sedikit tertegun ketika mengetahui kalau dia akan menghadapi Leon dan Gordon. Leon adalah iblis kecil dari seluruh keluarga Wood. Namun, kekuatan keluarga Wood saat ini hampir semuanya ada di tangan Donald dan Bram. Dengan adanya dua orang itu yang mendukungnya, dia secara alami tidak takut pada Leon. Tetapi masalahnya ada pada Gordon. Sebelum Ye Biao menjadi pengawal keluarga Wood, dia juga seorang preman di Eastcliff. Tentu saja dia telah mendengar tentang reputasi Gordon. Ye Biao tahu lebih baik daripada siapapun tentang kekuatan Gordon. Ye Biao sangat takut pada orang yang ganas seperti Gordon ini. Bahkan meskipun ada lebih dari selusin orang di belakangnya. Dia tetap merasa tidak mampu untuk menghadapi Gordon. Apa yang sedang kau lakukan? Usir kedua orang ini segera, kata Donald dengan marah ketika dia melihat kalau Ye Biao tidak bergerak sama sekali. Eh, baik Tuan. Tepat saat Ye Biao menggertakkan giginya dan hendak bergegas untuk menyerang. Leon yang sedari tadi duduk di samping tempat tidur akhirnya berdiri dan bertepuk tangan dengan santai. Semua orang melongo keheranan. Jangan khawatir, kakek akan baik-baik saja, Leon berkata dengan ringan. Seolah-olah dia tidak melihat keberadaan Ye Biao dan yang lainnya. Leon merasakan kelegaan di dalam hatinya. Dia merasa bersyukur karena dia datang tepat waktu. Jika dia terlambat sedikit saja, mungkin kakeknya sudah akan terbujur kaku. Namun saat ini orang yang merasa paling terhina adalah Dr. Zhang. Sebagai direktur rumah sakit terkenal dan dokter termasyur di bidang medis di seluruh wilayah Barat Daya, dia tidak dapat menyembuhkan tumor otak Frederick Wood. Tapi seorang bocah lelaki berusia 18 atau 19 tahun dengan entengnya manusukkan beberapa jarum ke kepala Frederick dan berkata kalau Frederick akan baik-baik saja. Apakah benar Frederick akan baik-baik saja? Apakah hari ini adalah hari April Mug? anak anak nakal itu hanya omong kosong kakekmu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik dan dia menderita tumor otak. Jika kakekmu dibiarkan beristirahat dengan baik, dia mungkin bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Tapi sekarang aku khawatir kalau dia tidak akan pernah bangun lagi. Jika bukan karena Gordon yang dengan tegas berdiri di samping Leon, Dr. Zhang pasti sudah menampar Leon. Namun karena sekarang kepala pengawal keamanan keluarga Wood telah datang, yang lainnya segera memiliki kepercayaan diri. Donald dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi wajah mereka ketika mereka mendengar kalau ayah dan kakek mereka mungkin tidak akan pernah bisa bangun lagi. Mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Frederick Wood. Tetapi tadinya mereka berpikir bahwa sebelum Frederick meninggal setidaknya orang tua itu akan bangun dan mengatur pembagian warisan lebih dulu. Terutama mengenai siapa yang akan memimpin Trigan Group. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan kalau ayah dan kakek mereka tidak bisa bangun lagi? Semua orang tahu kalau Trigan Group didirikan oleh ayah Leon yaitu Justin Wood. Anggota keluarga Wood lainnya tidak ada yang memiliki saham di perusahaan itu. Hanya Frederick lah yang memiliki saham 30% di Trigan Group. Jika Frederick menyerahkan kepemilikan saham itu kepada mereka, maka mereka akan dapat memasuki Trigan Group sebagai pemegang saham utama. Mereka semua tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk sepenuhnya mengungguli saham Leon dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi tanpa surat wasiat dari Frederick, alasan apa yang akan mereka gunakan untuk memasuki Trigan Group. Mungkinkah Leon melakukan semua ini dengan sengaja? Menurut aturan saat ini, jika Frederick meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat, maka semua bagian saham yang ada di tangannya akan diwarisi oleh Leon. Memikirkan hal ini, wajah semua orang berubah. Leon pasti sengaja melakukan semua ini demi mendapatkan warisan dari Frederick. Donald tidak bisa lagi mempertahankan kesabarannya sebagai yang paling tua. Dia langsung mengutuk dengan marah, Leon, kau sungguh kurang ajar. Bram juga menimpali dengan suara dingin dan ketus. Leon, ayahmu adalah orang yang cerdas dan jujur. Kenapa kau malah berhati serigala? Untuk memonopoli Trigan Group, kau bahkan merencanakan kejahatan seperti ini. Para sepupu Leon langsung berteriak dengan suara keras. Bagaimana bisa paman ketiga beristirahat dengan tenang di atas sana kalau kelakuan putra semata wayangnya seperti ini? Paman tertua, ayo kita panggil polisi. Bocah kurang ajar ini baru saja melakukan pembunuhan. Leon merasa sedikit bingung. Dia bisa mengerti kalau orang-orang ini mengatakan dia berkata omong kosong. Lagi pula, dia sudah terbiasa mendengar ocehan seperti itu dari orang-orang ini. Namun mengatakan dia sengaja membunuh kakeknya demi mendapatkan Trigan Group adalah sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Apakah orang-orang ini tidak tahu kalau dalam waktu tiga tahun terakhir ini, Leon telah belajar ilmu kedokteran dari Tuan Long di kota Bukit Air Oros. Sementara Trigan Group sendiri sejak awal dibuat oleh Ayah Leon. Jadi jelas bahwa perusahaan itu adalah milik Leon. Lalu, untuk apa Leon harus membunuh kakeknya? Leon sangat marah. Sebagai Raja Iblis kecil Isklid, dia sudah tidak tahan lagi dengan keluhan ini. Ayah, Ayah, kau harus membantuku. Ayah. Pada saat ini, terdengar ada suara lain dengan tiba-tiba terisak menangis. Mereka kemudian melihat Wendel datang dengan hidung memar dan wajah bengkak dengan kain kasa melilit di wajahnya. Wendel bergegas menghampiri ayahnya. Melihat penampilan menyedihkan Wendel, semua orang tiba-tiba saling memandang dengan cemas. Masalah macam apa lagi ini? Wendel, ada apa denganmu? Melihat putranya, kesakitan setelah dipukuli seperti ini, Bram merasa terkejut setengah mati. dia segera mengabaikan masalah pembunuhan yang dilakukan Leon terhadap ayahnya. Ayah, ini semua ulah bocah kurang ajar itu. Dia sangat tidak menghormatiku sebagai saudara sepupunya dan berani menyuruh bawahannya untuk memekuliku hingga seperti ini. Ayah harus menghukumnya untukku. ucap Wendel sambil menunjuk ke arah Leon dengan merengekannya. Bram sangat marah. Apa alasan bocah tengil ini sampai berani memukuli putraku? Mereka semua adalah saudara sepupu dari keluarga Wood. Tapi sejak dulu, Leon selalu mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Demi menghormati paman ketiga mereka yaitu Justin Wood yang telah meninggal di usia muda, semua sepupu Leon berusaha bersabar dan tidak menghiraukan ulah Leon. Tetapi karena sekarang Leon bahkan berani memukuli putranya, Bram akhirnya kehabisan kesabarannya. Leon, kau benar-benar tidak bermoral. kakak keduamu sudah bersikap baik kepadamu selama ini. Tapi kau benar-benar membuat orang luar memukulinya. Dimana hati nuranimu? Bram mengeram pada Leon. Leon memandang Bram dan kemudian memandang Wendel sambil menggertakkan giginya. Dia diam-diam kagum karena masih ada orang yang tidak tahu malu saat ini. selama ini dia sudah berlaku baik kepada aku. Wendel justru telah memiliki niat buruk terhadap diri Leon sejak Leon masih kecil. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh kakeknya, dia pasti sudah habis diganggu oleh Wendel sejak lama. namun paman keduanya dengan begitu tidak tahu malu, justru berani sesumbar mengatakan kalau putranya itu sudah berlaku baik kepadanya. Padahal jika saja tadi Wendel tidak melecehkan urine terlebih dahulu, bagaimana mungkin Leon akan menghajar Wendel? Keluarga ini benar-benar berkulit tebal seperti badak. urine di samping juga gemetar karena marah. Dia baru saja akan mengatakan beberapa kata untuk membela Leon, namun ejekan dari kerumunan terdengar lagi. Paman kedua, binatang buas ini bahkan berani membunuh kakeknya sendiri, apalagi hanya saudara sepupunya. Ya, hanya saja kakek terlalu berhati lembut sehingga mudah ditipu olehnya. akibatnya kakek selalu melindunginya. Menurut pendapatku, lebih baik paman mengusir binatang buah seperti itu dari keluarga Wood. Usir dia sesegera mungkin. Tidak cukup hanya sekedar mengusirnya dari keluarga Wood. Kupikir sampah semacam itu harus dikirim ke penjara agar agar dia bisa merenungkan perbuatannya. Wajah Hyurin langsung pucat. Dia tidak pernah berpikir kalau Leon akan diperlakukan seperti ini. Padahal Leon juga anggota keluarga Wood dan ayahnya yaitu Justin Wood yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Wood sehingga bisa menjadi keluarga kaya nomor satu di Isklid. Tapi mereka malah tega menghina Leon seperti ini. Apakah mereka masih manusia? Ye Biao apalagi yang kau tunggu. Cepat hajar bocah itu. Keluarkan bocah tengil ini dari sini. Perintah Donald dengan marah kepada kepala pengawal keluarga Wood. hati Ye Biao bergetar. Dia tidak menyangka kalau sekarang dia harus mengambil tindakan sendiri. Melihat Gordon memiliki ekspresi acuh tak acuh, cahaya sengit melintas di matanya. Pergi. Sambil menggertakkan giginya, dia memberi isyarat kepada bawahannya. Meskipun para bawahan Ye Biao merasa takut pada Gordon, namun bagaimanapun juga, keluarga Wood adalah orang yang membayar gaji mereka. Jadi, untuk kelangsungan masa depan mereka sendiri, mereka harus mau melakukan perintah ini. Dalam sekejap, sekelompok orang mulai mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menghampiri Gordon. Situasinya langsung berubah menjadi sangat kacau sekarang. Wendel mencibir, Bukankah kau adalah Leon yang sangat arogat karena mempunyai pengawal sehebat Gordon? Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang, hah? Aku tidak percaya, kalau begitu banyak orang ini tidak bisa menjatuhkanmu. Ketika aku mendapatkanmu nanti, aku akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Tepat, ketika semua orang berpikir kalau Leon akan dihajar oleh Yebiao dan yang lainnya, sebuah suara tua terdengar. Ada apa ini? Kenapa kalian berisik sekali di sini? Yebiao yang sudah bergegas ke arah Gordon langsung berhenti dan menatap lelaki tua yang duduk di tempat tidurnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Apakah orang tua itu sudah bangun? Orang tua itu benar-benar sudah bangun? Tidak hanya Yebiao, tetapi Donald, Bram, dan Delon, termasuk semua sepupu Leon yang ada di keluarga Wood. Semuanya memandang Frederick yang duduk di tempat tidurnya dengan tetapan ngeri. Semua orang di sini sangat mengetahui kondisi tubuh Frederick Wood. Apalagi sore ini, dia tiba-tiba pingsan, jadi mereka langsung memanggil Dr. Zhang untuk datang. Namun Dr. Zhang sudah angkat tangan dan sudah meminta mereka untuk mempersiapkan pemakaman untuk Frederick Wood. Tapi, apa yang sedang terjadi saat ini? Apakah ini karena tadi Leon menusuk beberapa jarum di kepalanya, jadi dia bisa bangun? Mungkinkah Frederick benar-benar telah sembuh? Ayah, kakek! Terlepas dari apakah ini nyata atau mimpi, pada saat ini Donald, Bram, termasuk Yobard, dan yang lainnya semuanya berteriak memanggil Frederick Wood. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut pada saat ini. Hanya wajah Dr. Zhang yang menjadi sangat jelek. sebagai siswa internasional, dia selalu belajar tentang pengobatan barat, dan dia juga selalu mencemooh pengobatan Tiongkok. Ketika tadi Leon mengeluarkan jarum perak, dia tahu bahwa anak ini sedang membodohi dirinya sendiri. Tidak ada dasar ilmiah untuk akupuntur dan moksibusi. Bahkan jika seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua datang, menurutnya orang itu juga tidak akan bisa menyelamatkan Frederick Wood. Tapi sekarang Frederick Wood memang sudah bangun. Apakah ini artinya dia harus mengakui kalau keterampilan medisnya tidak sebagus Leon? Kenapa kalian terlihat begitu cemas? Melihat begitu banyak orang datang mengerumuninya. Lelaki tua itu mendengus dingin. Donald dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mendengarkan nada bicara lelaki tua itu barusan, bukankah itu seperti suara ayah mereka ketika dia masih sangat sehat? Bagaimana bisa ayah mereka menjadi begitu penuh energi sekarang? Mungkinkah Leon memang benar-benar telah menyembuhkan ayah mereka? Wendel, ada apa dengan wajahmu? Frederick Wood mengerutkan kening ketika melihat Wendel dengan hidung memar dan wajah bengkaknya. Kakek, kau harus memberikan keadilan untukku. Melihat bahwa kakeknya yang sangat menyayangi Leon sudah bangun. Wendel merasa sedikit bersalah. Tetapi ketika barusan dia mendengar kalau dia adalah orang pertama yang diperhatikan oleh kakeknya, dia menangis terseduh-seduh. Ternyata di dalam hati sang kakek, kakeknya itu masih peduli padanya. Jadi dia berpura-pura bersedih dan mendekati kakeknya. Wendel bahkan sampai berlutut dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Ada apa? Frederick Wood baru saja bangun, jadi dia masih sedikit linglung. Ini adalah ulah Leon. Tidak apa-apa jika dia tidak menghormatiku. Tapi dia dengan teganya berani menyuruh Gordon memukul memukul iku seperti ini. Kakek, kau harus memberikan keadilan untukku. Wendel mengulangi kembali apa yang baru saja dia katakan kepada ayahnya tadi. Di depan kakeknya, dia tidak berani lagi memarahi Leon. Orang tua itu tertegun sejenak dan kemudian dia melihat Leon yang telah berdiri di sampingnya. Dia langsung menangis. Leon, Leon kecilku. Kakek, anak baik, apakah kau sudah kembali? Iya, kakek, aku sudah kembali. Leon berjalan ke arah lelaki tua itu dan memegang tangan kakeknya yang sedikit gemetar. aku tidak bermimpi, kan? Aku tidak sedang bermimpi, bukan? Tidak, kakek. Oh, anak yang baik. Frederick Wood tidak bisa menahan tangisnya. Dia bahkan menarik Leon ke dalam pelukannya. Adegan menyentuh di mana kakek dan cucu yang tidak bertemu selama bertahun-tahun, namun tiba-tiba bertemu kembali terjadi di depan mata semua orang. Wendel tercengang. Bukankah sekarang kakeknya seharusnya mengambil keputusan tentang apa yang menimpanya? Kenapa kakeknya tiba-tiba mengabaikannya? Kakek? Wendel merasa sedih dan dia merasa perlu untuk mengingatkan kakeknya. Ada apa? Kakek, Leon baru saja memukulku. Aku tadi sudah mengatakan itu. Kali ini Wendel tidak lagi mengatakan kalau Leon menyuruh Gordon untuk memukulinya. Menurutnya, bagaimanapun, Gordon diperintah oleh Leon. Jadi apa bedanya antara Leon menyuruh orang atau Leon yang melakukannya secara langsung? Menurut Wendel itu sama saja. Tidak ada bedanya. Namun kakeknya justru menjawab dengan ketus. Dasar cengeng sebagai kakak laki-laki. Kalau kau tidak bisa mengalahkan Leon, lalu apa gunanya kau hidup? Mendengar jawaban ketus kakeknya, pada saat ini Wendel merasa seharusnya tadi kakeknya itu mati saja. Wendel benar-benar emosi. Beberapa saat yang lalu, ketika dia mendengar kakeknya bertanya tentang cedera di wajahnya, dia berpikir kalau kakeknya itu akan memihak padanya. Tapi sedetik kemudian, ketika kakeknya mengetahui bahwa Leon yang telah memukulnya, kakeknya dengan gampangnya berkata kalau dia tidak berguna. Karena sebagai kakak laki-laki, dia bahkan tidak bisa mengalahkan adik laki-lakinya. Pada saat ini, Wendel benar-benar ingin memukuli kakeknya itu sampai mati. Mereka semua adalah cucu Frederick Wood. Bahkan jika kakek mereka menyukai Leon, dia tidak perlu menunjukkannya terlalu jelas, bukan? Yang lain juga tercengang. Mereka semua tahu kalau kakek mereka itu sangat menyayangi Leon. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa cinta lelaki tua itu kepada Leon telah mencapai tingkat seperti ini. Leon menyuruh seseorang memukul Wendel. Seharusnya kakeknya menyuruh Leon untuk meminta maaf. Tapi ternyata tanpa menanyakan alasannya, kakeknya langsung mengatakan kalau Wendel tidak berguna sebagai saudara karena tidak bisa mengalahkan Leon. Ini keterlaluan bukan? Namun tidak ada yang berani membela Wendel termasuk ayahnya Bram. Melihat bahwa bahkan ayahnya sendiri tidak berdiri untuk membelanya, Wendel segera tahu bahwa rencananya untuk playing victim hari ini sia-sia. Jadi dia harus mengubur keluhannya di dalam hatinya dan berkata kepada kakeknya, sepertinya tidak tidak ada gunanya aku menjadi cucu kakek. Baguslah kalau kau tahu diri, pria tua itu mendengus dingin. Wendel tidak berani mengatakan apa-apa dan yang lainnya juga tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka sepenuhnya mengerti bahwa dalam pikiran kakek mereka, kecuali Leon, tidak ada orang lain yang dianggap penting olehnya. Namun, yang sangat mengejutkan adalah Leon tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara saat ini, kakek, kau tidak boleh bersikap seperti ini. Semua orang memandang Leon dengan marah. Orang tua itu telah melindungimu seperti ini dan bahkan sampai memarahi Wendel tanpa pandang bulu. Apalagi yang diinginkan bocah tengil ini. Frederick juga menatap Leon dengan ekspresi bingung. Kakek harus tahu kenapa aku memukulnya. Leon menunjuk ke arah Wendel dengan tatapan lurus tanpa rasa bersalah sedikitpun. Memangnya kenapa? Orang tua itu bertanya-tanya apakah ada rahasia tersembunyi di sini? Leon menjawab dengan wajah jengkel. Dia mengatakan kalau kakek sedang sekarat dan akan segera meninggal. Jadi kakek tidak akan pernah bisa melindungiku lagi. Dia mencoba untuk menempati Vila Naga ketika kakek dalam keadaan koma. Tidak apa-apa kalau dia hanya ingin menempati Vila Naga tapi dia benar-benar memanfaatkan ketidakhadiranku untuk melecehkan kakak Yurin. Kalau saja aku tidak kembali tepat waktu aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Wajah Frederick Wood berubah seketika. Menempati Vila Naga itu adalah tempat di mana Leon selalu tinggal dan itu juga kediaman yang dia atur khusus untuk Leon. Anak kurang ajar ini berani menempati Vila Naga dan berani melakukan sesuatu terhadap Yurin. Itu adalah perilaku yang tidak bisa ditolerir. Meskipun Yurin adalah putri angkat yang diadopsi oleh putra ketiganya namun Yurin berpengetahuan luas. Jadi dia selalu menganggap Yurin sebagai cucunya sendiri. Sekarang hanya karena dia tidak sadar Wendel berani menyentuh Yurin. Jika dia benar-benar tidak bisa bangun lagi pasti yang terjadi akan lebih gila lagi. Frederick Wood sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar dan guratan pembuluh darah muncul di wajah tuanya. Yang lain juga menatap Wendel dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Yobert adalah sepupu Leon yang paling marah saat ini. Dia secara alami tahu apa yang Wendel pikirkan tentang Yurin. Sebenarnya dari semua generasi muda di seluruh keluarga Wood, pria mana yang tidak memiliki keteritarikan pada Yurin. Tetapi semua orang hanya berani melihat Yurin dari kejauhan. Dalam banyak kesempatan, Yobert juga beberapa kali mencoba menemukan beberapa cara untuk mendekati Yurin dan memenangkan hati Yurin. Sederhananya, semua orang menyukai Yurin dan juga berusaha keras untuk mengejarnya. Tetapi Wendel berani menggunakan kekuatannya secara langsung. Apakah dia masih manusia? K-kakek? A-aku? E-a-aku? Melihat tatapan membunuh dari kakeknya dan juga dari banyak saudara laki-lakinya yang lain. Hati Wendel bergetar. Dia baru saja akan menjelaskan tetapi kakeknya sudah meraung marah. Diam! Dasar kurang ajar? Aku, Frederick Wood, memiliki reputasi yang hebat. Bagaimana bisa aku memiliki cucu sampah sepertimu? Ye biau, seret sampah ini untukku. Kurung dia selama tiga hari tiga malam. Frederick benar-benar marah. Wajah Wendel langsung pucat. Ayah! Ayah! Ekspresi Bram juga sangat kusut. Jika Wendel benar-benar dikurung selama tiga hari tiga malam, apakah dia masih bisa tetap hidup? Frederick masih meraung memarahi Bram. kau kau juga diam. Jangan ucapkan sepatah katapun. Kau benar-benar anak yang tidak berbakti. Kau bahkan tidak bisa mendidik putramu dengan baik dan terhormat. Kau juga benar-benar sampah. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak boleh lagi bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Kau juga tidak boleh kemana-mana selama tiga bulan. Bram benar-benar merasa seperti orang bodoh. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Leon itu benar atau salah. Bahkan jika itu benar dan putranya memang sedikit berengsek. Tapi sebagai seorang ayah bukankah wajar kalau dia memohon ampun untuk anaknya. Tapi kenapa ayahnya itu malah menghukumnya juga. dia tidak boleh bertanggung jawab atas urusan perusahaan dan tidak boleh kemana-mana selama tiga bulan. Sekarang perusahaan akan mengambil keputusan akhir antara dia dan kakek laki-laki tertuanya sebagai pemimpin perusahaan. Jika dia tidak pergi ke perusahaan selama tiga bulan, maka ketika dia kembali bukankah orang-orangnya yang ada di dalam perusahaan akan diusir oleh kakak tertuanya. Lalu apa yang bisa dia lakukan untuk bertarung dengan kakak laki-laki tertuanya itu nantinya? Pada saat ini, Brahm hanya merasa kalau sekelilingnya sedang berputar-putar. tetapi dihadapan ayahnya yang marah, dia tidak berani membantah sama sekali. Jadi dia hanya bisa menunduk dengan patuh. Ekspresi Donald tetap tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa gembira. Tiga bulan Tiga bulan akan cukup baginya untuk melakukan banyak hal sendiri. Meskipun ayahnya itu bisa diselamatkan oleh Leon, lalu memangnya kenapa? Bagaimanapun, ayahnya itu sudah tua dan energinya tidak sebaik sebelumnya. Dengan bantuan kedua putranya, dia dapat sepenuhnya membersihkan perusahaan dan mengganti semua personel dengan orang-orangnya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan menjadi satu-satunya pemegang keputusan akhir di perusahaan. Keluarga Wood adalah keluarga pedagang. Jika dia memiliki kekuatan keuangan keluarga Wood, dia akan memiliki hak untuk berbicara. Jadi apalagi yang akan dia takuti? Pada saat ini, Donald tiba-tiba merasa kalau kehadiran keponakannya yang hilang ini ternyata membantunya. Tepat ketika Donald merasa sangat gembira, Leon berkata lagi, kakek, sebenarnya ada satu hal lagi. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Ada apa, katakanlah, kakek akan mendengarkannya. Pria tua itu menatap Leon dengan bingung. Ketika aku baru kembali, aku mendengar kalau kakek sakit kritis. Jadi aku segera bergegas datang untuk menyembuhkan kakek. Tapi paman tertua terus saja menghentikanku dan mencegahku untuk melihat kakek. Aku benar-benar tidak tahu kenapa paman tertua begitu ingin menghentikanku. Mungkinkah ada yang salah dengan dokter yang dipilih paman? untuk merawat kakek? Apakah ada yang salah? Wajah Donald yang baru saja dipenuhi kegembiraan langsung berubah seketika. Tidak masalah kalau Leon memang mengkhawatirkan kakeknya. Tapi masalahnya bagaimana mungkin Leon bisa mengobati penyakit kalau Leon sendiri adalah anak naif yang bahkan belum pernah belajar keterampilan medis. Bukankah dia pada akhirnya hanya akan membahayakan pasien? Ketika Donald menghentikannya, itu karena Donald khawatir pada ayahnya dan dia takut Leon akan menyakiti ayahnya. Jika saja Leon tidak menyembuhkan ayahnya, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. tetapi Leon benar-benar menyelamatkan ayahnya yang sekarat. Jadi siapa yang salah sekarang? Melihat wajah pucat ayahnya, Donald hanya merasakan semburan keringat dingin di dahinya. Dia kemudian berlutut di hadapan ayahnya itu. Ayah, ini tidak adil. Aku telah difitnah. tangisan yang menyayat hati datang dari mulut Donald. Dia merasa sangat sedih. Sangat sangat sedih. Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri.